Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa sih orang haid itu Kenapa sih orang haid itu kok diperintah mengkodok puasa dan tidak diperintah mengkodok sholat Kata Aisyah Apakah Aisyah itu dari negeri Haruri ya tempatnya orang haid Kata dia kunah di ahdi Rasulillah kami ini di zamannya Rasulillah ya diperintah kayak gitu-itu artinya Aisyah itu menjawab Wisto Oh jangan kok banyak tanya keadaan kami di zaman Nabi itu begitu perintahnya kalau sholat enggak ada kolo kalau puasa disuruh kok nah kasusnya pertanyaan tadi itu memang ada khilaf antara madhabnya Jumhur sama madhab Dohiriyah dalam kasus begini dia sudah menjumpai waktu sholat dia sudah menjumpai waktu sholat tapi dia enggak sholat karena ada hat berarti kan khitobnya dia artinya dia masih mendapatkan khitob khitob itu wawancara perintah ada beban saat itu untuk dia lakukan ternyata datang hat nah apakah selesai bersih dia tetap disuruh mengkolo ini maksudnya bukan maksudnya mengkolo waktu-waktu yang sudah ketika dia hat enggak perlu dikolo ini kan masih ada waktu yang dia belum sholat tapi mendapatkan apa perintah dari Allah untuk sholat misalkan duhur duhurnya tadi itu kan dia dia apa dia itu hatnya jam 2 berarti kan duhur ini kan belum sholat tuh nah ada pun sholat asar maghrib sampai seterus enggak perlu enggak usah disuruh kolo karena dia di awal dia sudah hat maka hadith saya itu kita letakkan di disini gitu loh tahu maksudnya itu maksudnya itu maksudnya nah sekarang ini apakah ketika selesai dia bersih disuruh ngobok gak ini nah ini ada khilaf antara madal jumbur sama madab tohiriyah jumbur mengatakan ya disuruh ngobok dong karena apa hitop ini masih ada pada kamu beban ini masih ada kamu karena kamu itu tidak bisa lakukan karena pada ada mani penghalang tapi kan anda tetap mendapatkan beban saat itu kan gitu loh maka anda harus Allah harus kolo nanti ketika bersih kata ibn al-asem enggak dairiyah enggak kenapa enggak karena sholat itu kan muasa waktunya kan luas yang penting dia ada rencana tekat untuk melaksanakan sholat tapi ternyata ada mani penghalang saat itu baru pahit maka enggak perlu dia harus mengkolo enggak perlu karena dia mau lakukan itu tapi kan anda penghalangkan maka berarti taklit beban itu sudah terangkat enggak perlu dikolo ini kasus pertama kasus kedua adalah misal contoh ini bersih bersihnya itu ini ada 3 KAI bersih gini bersihnya itu mau asar mau asar itu bersih berarti bersihnya itu dur ya terus kemudian dia bikin mandi masuk ah asar nah maksudnya ketika dia berhenti hat itu kan ada hitab tuh ya kan ada taklif tuh ada taklif apa taklifnya sholat tuh luhur cuma habis waktunya dibagi untuk mandi nah ini kata juhur dikolo luhur sama asar jadi sholat luhur dulu baru asar katanya bun asam enggak memang saat itu dia ada taklif pembebanan tapi pembebanan itu sudah habis dikarenakan ketidakmampuan dia karena syaratnya sholat harus mandi dulu dulu berarti dia lepas dari pembebanan makanya tidak ada tidak ada eee kotok kasus ketiga begini ini masuknya adalah waktu asar bersihnya waktu asar nah luhur kan sudah habis luhur kan habis kan masuk asar apakah dia ketika bersih itu harus mengkotok luhur sama asar luh luh apa alasannya kan masih ada hitop dia hitopnya adalah disamakan dengan posisi menjama kenapa menjama karena ada udur kan safar gitu kan ya enggak berarti ketika eee boleh menjama antara luhur dengan asar karena kenapa kau boleh karena ada udur nah berarti luhur masih tetap dia terbebani kan walaupun dilakukan ketika asar itu matanya jungur beri ya gak kenapa gak ya beda dengan safar lah memang masono dalili gitu kan tapi kalau beri gak bisa gak bisa kenapa ya saat anda luhur itu udah lepas berarti gak perlu lagi di di dibebani lagi kalau udah lepas yang yang dibebani adalah saat itu yaitu ketika asar gitu loh jadi eee poin kan mas pahamin maksudnya ya ini 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 gambarannya matatnya jungur sama lo lohiriyah nah kalau saya ditanya ya kalau kalau ditanya saya condong pendapatnya lohiriyah karena apa-apapun kita beribadah kepada Allah ya itu butuh dalil gitu kan kalau sesuatu ibadah itu sudah lepas dari kita ya sudah selesai urusannya gitu kan ngapain kita kok dibebani lagi gitu kan pembebanan yang baru itu kan membutuhkan dalil gitu kan kayak kasus tadi kan eee ya saya kan pengen sholat ini kasus pertama lo ya jam 2 waduh kok nah ya sudah kok diapain lagi berarti urusannya sudah gugur karena ada head kenapa gugur ya karena ada penghalang anak kan mau sholat terus ada penghalang nah ketika anak selesai head kok disuruh mengkobok yang sudah lewat tadi ini kan butuh dalil dong gitu kan kalau hanya cukup dekal nggak cukup hanya dengan lo nggak cukup dengan hanya lo kamu pas 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 headnya belum datang kamu kan punya utang kamu kan punya utang ya harus kamu bayar lah kayak gitu ya ya kan kita jawab lo waktunya sholat lo panjang anak lo pengen melakukannya karena ada ada penghalang ada mana ya berarti lo pas lo nggak ada mana ada penghalang kok gitu kan ya berarti kan sudah selesai urusannya kalau anak disuruh disuruh apa disuruh kamu kan butuh dalil kalau kita kasus kedua misal contoh ya oke lah waktu duhur saya dapat hitop tapi kan setelah saya mandi udah habis ya sudah selesai kan berarti kan lah wajibah mahal aja nggak ada kewajiban kalau nggak mampu lah ya kalau nggak usaha ya berarti duhurnya lepas lah wong sudah wong sudah lepas wong sudah saya nggak dapat artinya kalau lo pengen sholat kalau anak kata dapatkan ini loh nggak ada waktunya berarti kan waktunya habis berarti sudah selesai urusan urusannya begitu pula kalau anak kata persis saya itu di waktu asat gimana ya sudah selesai karena kalau kita disuruh menjama menggabungkan mengkobok ini perintah mengkobok itu mana gitu kan ini kan butuh dalil tuh shafat tuh no shafat kan hadisnya lain ini mau shafat ini memang hadisnya lain berbeda dengan kasih kasus ini y yang 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 ini yang yang Terima kasih.